Yang bersangkutan saat ini beributu FN ya, selaku tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih trauma mendalamnya terkait dengan peristiwa ini. Namun demikian dari hasil gelar perkara dan olah TKP sudah ada beberapa mungkin yang perlu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yaitu kronologis, bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor kemudian cek cok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan tidak jauh dari TKP itu ada sumber api ya sehingga terpercik lah disitu akhirnya membakar yang bersangkutan kemudian oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Ya sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Ya kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara Almarhum ini, Ripto Riantwi Nugro ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini sekali lagi yang bersambutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh subdit 4 di address krimpung, Renakta ini masih trauma yang mendalamnya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Keputusaw Timur. Kemudian juga kita menyebabkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita perhatikan betul terhadap kejadian ini. Soal statusnya sudah tersangka, untuk konstruksi hukumnya mana? Ya, sementara ini kita masih beratkan pasal KDLT, kekerasan dalam rumah tangga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.